Intro Saat ini saya sedang berada di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta. Pasar Ikan Modern ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 13 Maret 2019 dan sudah dibuka dari tanggal 16 Februari 2019. Nah, bagaimana kondisi Pasar Ikan Modern ini yang dikatakan Pasar Ikan Modern pertama di Indonesia? Yuk, mari kita lihat. Pasar Ikan Modern Muara Baru ini dibangun di atas lahan seluas 2 hektare dengan menggunakan alokasi dana APBN sebesar 150 miliar rupiah. Pembangunan Pasar Ikan ini didasari oleh mandat langsung Presiden Joko Widodo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kurang lebih 2,5 tahun yang lalu. Mirip dengan Pasar Tsukiji yang ada di Jepang yang terkenal dengan kebersihannya, Pasar Ikan Modern ini juga dibangun dengan mengutamakan konsep kenyamanan dan kebersihan. Sehingga perlahan-lahan persepsi masyarakat terhadap Pasar Ikan Tradisional yang kotor, bau, dan becek perlahan-lahan dapat berubah. Berbeda dengan Pasar Ikan Tradisional pada umumnya, Pasar ini terdiri dari 894 kiosk basah atau wet market dan 155 kiosk kering atau dry market. Selain itu, terdapat juga beberapa fasilitas modern yang tersedia diantaranya cold storage atau ruang pendingin untuk ikan, food court, ruang pengepakan, instalasi pengolahan limba, klinik, ATM, hingga masjid. Perlu diperhatikan bahwa Pasar ini akan mulai aktif dari jam 4 sore hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan beginilah Pasar Ikan Modern memulai aktivitas perdagangannya dengan mempersiapkan ikan yang akan dijual dan FYI, ini adalah ikan tongkol, salah satu komoditas juga unggulan di Indonesia yang juga diekspor ke negara-negara tetangga yang ada di Asia, contohnya seperti di China dan juga di Jepang. Data dari BPS menunjukkan bahwa per tahun 2018 berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terbesar ketiga bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar Rp 1.900 triliun. Nenek moyangku adalah seorang pelaut dan Indonesia adalah negara yang dikelilingi oleh lautan. Inilah yang mendorong PDB sektor perikanan Indonesia yang tumbuh cukup tinggi. Di kuartal ketiga tahun 2018 PDB sektor perikanan Indonesia tumbuh Rp 98 triliun apabila dihitung dengan harga yang berlaku. Dan kemudian apabila dihitung dengan harga yang konstan maka PDB Indonesia untuk sektor perikanan tumbuh sekitar Rp 60 triliun. Ada gula, ada semut. Manisnya kekayaan laut Indonesia kerap kali menjadi bumerang masalah untuk sektor perikanan karena aktivitas ilegal fishing yang cukup memprihatinkan. Untuk itu, pemerintah perlu menindak tegas aktivitas ilegal ini agar tidak mengganggu kebutuhan konsumen terhadap hasil laut di dalam dan di luar negeri. Karena pentingnya sektor perikanan di Indonesia maka Indonesia perlu melindungi diri dari tindakan ilegal fishing. Hingga tahun 2018 Indonesia berhasil melindungi diri dari 463 kapal ilegal fishing yang sudah berhasil ditenggelamkan. Dan hingga saat ini masih ada 150 kapal asing dan domestik yang masih diproses dan menunggu putusan. Kekayaan laut Indonesia adalah kedaulatan bagi rakyat Indonesia. Diharapkan dengan tindakan tegas pemerintah terhadap ilegal fishing serta adanya pasar ikan modern ini dapat selalu memenuhi kebutuhan perikanan dalam negeri dengan harga yang terjangkau. Dari pasar ikan modern, Muara Baru Jakarta, tim CNBC Indonesia. Terima kasih sudah menonton!